Pemirsa setelah sukses memperkenalkan Wastra Batubara di tingkat kabupaten, kini Dinas Kooperasi dan UMKM Batubara bersama Dekranasda Batubara mulai memperkenalkan batik dan kain tenun songket khas Melayu Batubara ke tingkat nasional. Guna memperkenalkan hasil kerajinan UMKM Wastra Batubara Sumatera Utara, peserta model asal Jakarta ini tampak anggun mengenakan busana Wastra Batubara pada acara Indonesia Modest Fashion Week 2022 yang digelar di gedung Jakarta Convention Center Kota Jakarta beberapa waktu lalu. Kegiatan Indonesia Modest Fashion Week 2022 ini sebelumnya dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Batubara menghadiri undangan Indonesia Modest Fashion Week 2022 yang diwakili oleh Ketua Dekranasda Maya Indriya Sari Zahir yang juga tampil sebagai peserta memakai busana Wastra-Wastra Kabupaten Batubara yakni kain batik jumputan dan kain tenun songket khas Melayu Batubara. Bupati Batubara Zahir didampingi Arief Hanafiah mengatakan, pemerintah batubara melalui dinas kooperasi dan UMKM akan terus meningkatkan produksi kain batik dan kain tenun songket khas Melayu Batubara dan terus mensupport pemasarannya ke tingkat nasional hingga ke mancanegara. Tidak hanya itu, pemerintah batubara juga terus memberikan dukungan terhadap para desainer fashion yang telah lulus di tingkat nasional dengan membantu permodalan dan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengharumkan Wastra-Wastra yang ada di Batubara. Kemudian sampai ke Batubara, kemudian ekoprin dengan pewarnaan yang alami itu akan bisa terjual banyak. Sehingga para UMKM ini yang memahir dengan produksi yang kecil, nah sekarang bisa menimpa. Inilah disampai oleh Bapak Presiden itu UMKM naiklah. Nah tiga ini kan sudah mulai, ya sudah jadilah saya pikir ya tinggal kita pemerintah mendukung dari segi permodalan, mendukung dari segi peningkatan sumber daya, mendukung dari segi lain-lain sehingga mereka menjadi desain yang baik dan bisa tampil dan membawa nama di Bapak Presiden Batubara. Dengan upaya pemerintah memperkenalkan Wastra Batubara ke tingkat nasional hingga mancanegara, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pengrajin kain batik dan kain tenun songket dan juga para desainer fashion, sehingga dapat menghasilkan karya-karya baru yang mampu menarik perhatian orang banyak. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews melaporkan.